Intro Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin menggagas program Tafis atau Menghapal Al-Quran. Program yang satu-satunya di sekolah negeri di Indonesia ini secara resmi dilaunching di aula LSBF di sekolah yang berada di Jalan Pramuka Banjarmasin Timur jelang tengah hari Senin 8 Juni 2020. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin menggagas program Tafis atau Menghapal Al-Quran. Program yang satu-satunya di sekolah negeri di Indonesia ini secara resmi dilaunching di aula LSBF di sekolah yang berada di Jalan Pramuka Banjarmasin Timur jelang tengah hari Senin 8 Juni 2020. Launching ini dihadiri Kepala Inas Pendidikan Kalimantan Satan Muhammad Yusuf Ependi dan Ketua Basnas Kalse dan juga Ketua Dewan Masjid Kalimantan Selatan Pangeran Gusti Rusdi Ependi, Pimpinan Rumah Al-Quran Al-Banjarmasin Ustadz Jikri dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Satu. Kepala Inas Pendidikan Kalimantan Untuk mendukung program Tafis ini, Ketua Basnas Kalimantan Selatan Pangeran Gusti Rusdi Ependi membantu akuran wan duit 25 juta rupiah. Bantuan diharapkan bisa membantu program Tafis sekolah yang satu-satunya miliki masjid outdoor di Kalimantan Selatan. Tafis sekolah SMK Negeri Tiga Banyak Masin, kami akan menyerahkan Al-Quran berserta nanti akan dibantu uang sebesar 25 juta. Tafis sekolah SMK Negeri Tiga Banyak Masjid Kalimantan Selatan Pangeran Gusti Rusdi. Tafis sekolah SMK Negeri Tiga Banyak Masjid Kalimantan Selatan Pangeran Gusti Rusdi. Tafis sekolah SMK Negeri Tiga Banyak Masjid Kalimantan Selatan Pangeran Gusti Rusdi. Tafis sekolah SMK Negeri Tiga Banyak Masjid Kalimantan Selatan Pangeran Gusti Rusdi. Tafis berpengetahuan agama selain pengetahuan umum wan keahlian sesuai bidang nang dipilih siswa. Muhammad Ali Muhsin berharap dengan adanya program Tafis ini nantinya sekolah akan mampu melahirkan bubuhan Hapis Wan Hapija. Karena lulusannya nanti minimal sudah Hapa 8 Jus Al-Quran. Pak ide munculnya ide untuk Tafis itu seperti apa Pak? Ide munculnya Tafis yang pertama adalah dari kita berada di Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas pendidikan dan kemudian Provinsi Kalimantan Selatan kita untuk semakin meningkatkan karakter anak-anak. Kemudian ditunjang lagi adanya kegiatan pendidikan Al-Quran dan baca Tafis Al-Quran. Maka hal itu kita jawab dengan kegiatannya secara khusus melalui program Tafis ini. Hal ini didasari dengan para Dudi, dunia usaha industri dan juga sekolah kedinasan itu mereka sangat menanti anak-anak kakfat Al-Quran ini. Sehingga mereka tanpa tes tetapi dengan kompetensi yang dimiliki itu langsung dan mereka diterima masuk perguruan tinggi termasuk juga ke dunia industri dan dunia usaha tersebut. Jadi waktu khusus nanti untuk mereka Pak ya untuk Tafis itu ya? Mereka ada waktu khusus yakni dengan pra pembelajaran yakni pagi hari dan pasca pembelajaran sore hari bahkan sampai malam. Kepala Inas Pendidikan Kalimantan Selatan Muhammad Isyob FND mengapresiasi program Tafis ini karena diharapkan bisa menjadi inspirasi sekolah tingkat atas lainnya di Kalimantan Selatan. Dukungan yang diberikan untuk yang Tafis itu seperti apa Bapak dari Dinas Pak? Kalau Dinas biasanya ada semacam biasanya melalui bentik terkait apa istilahnya pendidikan laporan Nah tetapi Tafis ini didampingi juga dibantu oleh BASNAS dan juga ada dari pendidikan rumah Tafis. Nah jadi kita berharap memudahkan dengan rotong-royong, pasaman tadi, programnya dan pasu dan tujuannya itu memahami pergadaran datang. Kegiatan launching program Tafis ini diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng di halaman Masjid Outdoor SMK Negeri 3 Banjarmasin. Terima kasih. 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 Terima kasih.